Intro Asisten Rizky Bilar Adlin Rambi terancam dipolisikan niat menyeret Adlin ke jalur hukum datang dari salah satu wartawan infotainment Egy Admaja masih konsultasi dulu buat tau gimana kedepannya buktinya apa saja yang harus dibawa ujar Egy di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat tanggal 23 bulan Juli 2021 Egy menerangkan niat melaporkan Adlin Rambi muncul usai ia bersama awak media yang lain diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat melakukan tugas peliputan di studio Persari Jakarta beberapa waktu yang lalu jadi teman-teman media lagi nunggu Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat itu Lesti keluar dari sebuah haruangan terus media respon mau wawancara Lesti terus saat media mau wawancara ada yang teriak woi lampu apa ini kisah Egy saat itu saat itu saya gak tau kalau yang teriak itu asistennya Rizky Bilar saya pikir dia asisten Lesti saya langsung bilang ke dia pelan-pelan mas gak usah terlalu keras kami kan juga santai kalau narasumber mau ya wawancara kalau gak mau ya gak wawancara tapi dia tetap ngotot cek coklah lanjutnya lagi bahkan menurut versi Egy Adlin Rambi sempat menghalangi tugas peliputan awak media dia sempat halangin kamera anak-anak mau ambil gambar dia halangi dia teriak lagi emosi segala macam saya kasih tau ke dia kalau dia gak boleh begitu jangan arogan disitu dia malah dorong saya dengan dalih dia juga kerja disitu paparnya lagi kata Egy Adlin Rambi belum juga menunjukkan intikat bayi untuk meminta maaf sehingga dirinya terpikir untuk memperkerakan masalah tersebut kami melihatnya ini jangan sampai terulang kepada wartawan lain ini ada rekamannya loh klien saya menjalankan tugas sesuai kaida ini kan belum apa-apa sudah didorong dan dibentak awalnya sudah diabai terang kuasa hukum Egy Hendar Sam Marantoko begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh